Intro Halo sahabat healthis, kembali lagi bersama saya Rama Apakah sahabat healthis pernah melihat alat ini? Kira-kira alat itu berguna untuk apa ya? Kegunaannya apa dan apa manfaatnya? Pas banget Kali ini saya akan membahas produk tersebut yaitu cervical collar Mengenai apa kegunaannya, apa manfaatnya, dan juga cara pemakaiannya Untuk itu, yuk kita bahas Apa sih alat ini? Alat ini namanya adalah cervical collar Sebuah perangkat medis yang berguna untuk menopang dan menjaga pergerakan dari leher pemakaiannya Kalau dari manfaatnya, alat ini mampu membantu mempercepat proses penyembuhan dari pasien cedera leher Dan juga alat ini mampu meminimalisir rasa sakit Kemudian alat ini juga mampu mengantisipasi dari perparahnya cedera yang dialami oleh pasien Nah, kalau kamu sudah tahu apa kegunaan dan manfaat alat ini Sekarang kita bahas cara pemakaiannya Let's go! Pertama-tama, pemasangan cervical collar harus dilakukan oleh dua orang Kemudian pastikan petugas telah mencuci tangan dan memakai sarung tangan sebelum proses pemasangan cervical collar Stabilkan leher korban dengan menggunakan kedua tangan Dan posisikan kepala pasien lurus ke depan Setelah itu, ukur tinggi leher menggunakan jari di antara rahang dan bahu Pastikan buka terlebih dahulu kedua klip pengunci cervical collar Lalu sesuaikan ukuran yang telah diukur sebelumnya dengan cervical collar Tarik penjaga dagu menyesuaikan nilai ukur sebelumnya Pastikan kunci kembali klip pengunci agar posisi cervical collar tidak berubah-ubah Setelah itu, cervical collar digunakan dengan memasukkan bagian yang bertekuk tepat pada dagu secara perlahan Selanjutnya, kelilingi cervical collar pada leher pasien Kemudian, pasang strap cervical collar Pastikan cervical collar terpasang dengan pasti Itu dia pembahasan kita mengenai produk cervical collar Selanjutnya, kita bahas produk apa lagi ya? Jawab di kolom komentar dan stay tune di Youtubenya Serenipi Indonesia Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!